Tapi khusus ya kami menyoroti di bagian proses rekapitulasi di tingkat nasional dengan ada banyak keberatan yang disampaikan oleh partai politik atau peserta pemilu saat proses rekap itu kan menunjukkan sebetulnya bahwa problem yang dihadapi oleh KPU hari ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sipil tapi juga peserta pemilu yang terdampak. Di beberapa daerah saya lihat meskipun rekap nasionalnya disahkan tapi masih ada beberapa proses penyandingan data gitu ya atau juga permasalahan-permasalahan yang... Contoh di mana itu? Ada contoh misalnya kemarin di Kabupaten Subang misalnya masih dihitung ulang pada saat proses rekapitulasi nasional padahal itu seharusnya sudah selesai di rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota. Atau juga kami melihat kemarin di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan juga menunjukkan bahwa ada proses pendataan yang tidak sesuai begitu ya yang harusnya itu sudah selesai di rekapitulasi di tingkat provinsi. Tapi residu-residu permasalahannya ternyata sampai ke tingkat nasional. Kok bisa? Belum selesai di tingkat daerah kok bisa langsung dinaikkan ke pusat? Ya pertama kalau kami melihat KPU karena mengejar waktu karena kan ada batasan waktu ya Kabupaten Kota harus selesai 20 hari pasca pemutan provinsi 25 hari termasuk juga di tingkat nasional 35 hari sudah harus selesai proses rekapitulasinya. Jadi karena ada batas waktu itu ketika ada permasalahan ya ditetapkan dulu tapi permasalahannya diselesaikan kemudian. Walaupun sebetulnya itu sesuatu yang keliru. Harusnya kalau ada permasalahan di tingkat apapun ketika rekapitulasi harusnya diselesaikan dulu baru ditetapkan hasilnya. Nah akhirnya kita bisa lihat di sebagian besar ya cukup banyak provinsi di rekap nasional menunjukkan masih ada permasalahan. Terakhir kalau kita lihat kenapa Jawa Barat, Papua Pegunungan dan provinsi Papua menjadi daerah paling terakhir merakukan rekapitulasi nasional karena memang ada permasalahan itu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Syukur saja itu bisa selesai meskipun ada beberapa catatan yang tadi saya sampaikan soal data yang rasanya tidak cukup baik dikelola oleh KPU.